musik 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 ya kira-kira oh iya, udah hal memang kita udah hal karena, karena, karena iya kalo, kalian nanya kenapa kita udahan udah pastinya kalo untuk udahan itu pasti enggak, cuma ada satu pertimbangan ya ada banyak gitu pertimbangan ya kita udahan karena mungkin di kamera kan kita yang senang-senang aja kan ya karena kalo yang gak enak ngapain sih di habis-habis gitu tapi di bawah kamera kita ada aja nanti masalah atau apa gitu kan dan sebenernya masalahnya juga bukan perkara bukan perkara ada yang lain kau bukan ada yang lain atau atau siapa seligot, gak ada gak ada, cuma emang kan perasaan masing-masing aja gitu loh kan kayak gak tau lah ya, atau kita yang jadi gak tau juga jeda ataupun gimana nya nanti tuh kalo kalian mikir, gue masih kayak ada yang bilang kan kayak gini loh jangan pernah pacaran jangan pernah mau sama yang belum kelar masa lalu nya gitu loh gak aku gak percaya sih tapi aku jujur udah udah beres kelar ya kamu juga udah ngomong kan ke aku ini aku gak ngomongin gitu loh ngomongin video kayak gitu salah salah ini keliatan nya iya gitu kan tapi inget juga sih ngapain udah punya ngapain udah punya iya sih tapi ada lagi sih yang bikin kita mudahan gitu kalo kalian bilang ini drama atau segala cuma gak sama sekali gak ada mikirin buat kayak ngapain bikin bikin gigi gitu tapi kenapa kita bikin ini juga ngomong ini biar aku gak mau nanti kamu pas ngapa abis cowok gitu misalnya kamu tipis-tipis kan biasanya ngapa abis gitu ya kamu yang kena nanti ah Nadia kayak gini banget dah gak jaga perasaan pahami gini-gini kan aku gak mau banget tuh aku gak mau banget orang yang ya maksudnya pernah berhubungan baik sama aku kayak aku gak mau banget makanya aku bilang aja udah hanya udah clear selesai gitu loh gimana gimana tentang netizen-netizen lah ya terus lu balik lagi ke mereka sih karena kan dengan kita bilang udah harusnya udah paham iya sih harusnya udah paham tapi ada aja nanti ya itu aku juga pasti udah mikirin kesitu pas kita ya udah gitu aku pertama kali yang aku pikirin mereka semua gitu mereka yang setia sama kita gitu kayak siapa sih gak seneng gitu loh tapi hal ini udah disemangatin aku sama kamu hal apa? hal ini hal ini yang ngomong ini gak hal ini ya udah iya kamu yang bilang kan ya aku yaudah gitu daripada kamu kayak gini kan sama-sama kawaknya karena aku sebenarnya gak baru berani buat ngomong kalau aku nyanyi ya gak apa-apa kalau misalnya aku gini loh aku gak maksa orang buat sama aku aku gak maksa orang buat sayang cinta sama aku gitu loh buat apa juga kan kalau dipaksa kalau emang akhirnya yaudah gak bahagia gak ini gitu loh gak happy ending ya percuma juga gitu loh jadi buat apa? makanya aku selalu bilang kayak aku gak pernah maksain atau misalnya ada yang bilang mi nah dia nya dijelgain mi gini gini ya karena prinsip aku kalau 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 di musik kalau gak juga gak apa-apa karena kalau dipaksain gak baik terus juga aku bakal berjuangin jangan harusnya aku berjuangin gitu tapi kalau emang dari posisi kamu nya udah gak mau kan ya percuma juga gitu loh aku berjuangin tapi kamu nya nolak gitu loh jadi yaudah sekarang ya masing-masing aja terus aku juga nge-iain karena kamu jangan gini kan ada kebaikan kita juga kamu gak mau kamu keliatan mungkin kamu gak bahagia sama aku yaudah gitu aku terima enggak aku gini emosi emosi mulu ih orang-orang hari ini kenapa sih nih gini loh takutnya ada yang bilang kayak mungkin gak bahagia mungkin aku aku terima bahagia gila aja ada hubungan terus sebenernya gak bahagia aku ngapain selama 5 bulan gak bahagia gitu netizen mana yang bisa dikit kayak gitu tapi sempet ada sih yang ngomong kayak gitu kan yang bilang ke aku kayak oh bahagia sama selalunya bla 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 gitu maksudnya tuh aku bisa ngeliat perbedaannya gitu loh gimana cara mami bahagia sama selalunya bahagia sama akunya nyatuh gak bisa disamain karena kita tuh di orang yang berbeda gitu loh di orang yang berbeda dan yang kesecinta pun masih beda gitu kayak gak bisa disamaratakan gitu loh kan iyaa keliatannya emang iya sih cuman 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 aku tau gak aku gitu loh maksudnya karena aku kan yang seri sama pami gitu loh aku tau gimana nya dan saya udah cukup tau gitu loh iyaa gak masalah bagianya sih makanya udah emang dari pure dari perasaan masing mas akunya aja sebenernya aku aku tuh gini loh mi aku emang mungkin karena kita gak sefrequency gak sih maksudnya gini loh kita sukanya beda kita kayak kamu maunya gini aku maunya gitu awalnya aku mikir juga gitu tau iya awal-awal pertama kali tuh gitu sama tapi tapi ya tapi setelah aku pikir-pikir lagi gitu dengan kita gak sefrequency alias jadi kalo kita gak sefrequency kayaknya kita gak cocok deh iya tapi kayak sebenernya iya maksudnya kayak ingin jalanin hubungan gak sefrequency ini pasti gak cuman kita doang iya iya tapi kayak ini mungkin lebih ke waktu aja gak sih iya 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 butuh waktu lagi untuk bisa pahamin se-nggak se-nggak sefrequency atas kita gitu loh karena aku juga pernah deket sama orang yang dari kita tuh gak sefrequency tapi pada akhirnya kita jadi lama dia tuh udah lama udah lama banget kenal gak sefrequency justru jadi bikin saling lengkapin gitu iya sih bisa juga oke dia kan kayak gini udah kayak gini biar saling lengkap silahkan masuk bisa juga gitu coba kan kadang-kadang ada yang telah memaksakan biar kayak gini kenapa? untuk apa? dipaksakan kena rasa sayang kak? iya itulah yang gak boleh aminur Muhammad karena kamu tau gak? kalau kita mempertahankan suatu hubungan cuma karena rasa sayang tapi sebenernya kamu itu gak ngerasa nyaman itu sebenernya percuma percuma rasa sayang yang kamu rasain itu sebenernya kayak ya karena dimana sih kita kalau misalnya dikasih perhatian kita diperlakukan baik sama seseorang pasti kita tuh jadi sayang ya gak sih? secara gak langsung cuma bukan berarti kita tuh bisa naruh rasa kok nyaman buat ini ada ada kok sayang tapi mereka gak cocok gimana ceritanya jadi sayang apa ya gitu ya eh ngapain keluar lagi mohon maaf mau balik aja kayak gitu kan sopanya sopanya tetap support Nadia kayak sama cowok-cowok lain aku udah kira ada cowok lain aku udah kira ada cowok lain sebenernya kalau boleh jujur ya kalau boleh jujur yang jujur banget nih depan kalian aduh mau bilang gak takut gak percaya iya cuman emang gak ada emang gak ada cowoknya gak dapat emang gak ada cowoknya selain selain dia karena semenjak sama si pambin juga juga bener-bener terus contact sama sama temen-temen temen-temen sebelumnya karena jujur aku tuh di real life juga punya temen cewek itu dikit itu kan cikit-cikit loh cuman yang bisa diajak pergi-pergitu juga jarang mereka tuh biasanya anak rumahan juga gitu makanya tuh punya circle temen cewek kecil dan itu sedikit dan jarang juga dekat cowok cowok juga gak berarti banyak sih ini gak tau tapi so far aku belum ada yang gimana-gimana ke aku mereka kayak gak tau kenapa ya mereka tuh juga ikut paham gitu loh kalau aku udah sama kamu gitu loh aku kan kadang suka random nge-post kamu gitu kan nih gitu kadang mereka nge-replay gitu kan nya bucin nih malah kita katain duanya nah makanya aku kamu suruh bilang begini biar gitu kayak kita udah jelas kayak udahan gitu tapi mereka tau gak sih? takutnya ada cowok yang mau deketin kamu gitu kalau dia merasa ini gitu masih gak enak gitu yaudah sekarang buat kalian semua bebas ya deketin Nadia tapi ada gak sih kalau misalnya kalau misalnya nih sekarang aku udah ada nih cowok yang mau deketin aku berarti kayak maksud itu kayak gini loh kamu kok pengen deketin orang pasti butuh proses gitu kan berarti kalau misalnya aku ada nih yang mau deketin aku berarti udah dari sebelum-sebelumnya pas kita udah masih deket ada dong berarti gak sih? kayak misalnya nih pas kamu lagi sama aku ada yang deket sama kamu gitu loh nah iya logikanya gitu loh cuman kan gak ada gitu loh bener-bener pure ada apa sih ini kok terang banget ini coba cuci mobil bukan ini terang sendiri emang gitu enak banget iya gak ada walaupun tampangnya emang tampang-tampang kamu punya banyak sih kamu punya banyak ya emm kami di lalaku gak 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 aku aku LDR LDR aku suka LDR Fami tidak suka LDR guys sama sekali tidak suka banyak yang saya tidak suka LDR Fami karena Fami tidak bisa LDR ternyata guys tapi so far tapi so far kamu LDR kamu melakukan yang terbaik sih itu sih yang bikin aku kayak aku salut sih bikin aku gak kadang-kadang sakit gitu loh tapi kamu untuk orang yang pemula pemula iya yang jalani hubungan LDR ya so far udah bagus sih dah ya boleh lah gitu loh ya bener-bener aku gak bisa itu sih yang alasan aku juga tapi kan kamu juga mau di Jakarta kan nah ayoloh ya gak apa-apa sih kita kan berteman aja kan iya gak kamu abis ini perinci sama aku gak boleh kalau bisa di kuliah dimana kuliah iya kuliah iya kuliah ya kamu kuliah di Jakarta kan yaudah kita berteman aja kalau gak gitu aku harap tidak ada yang titim-titim gamon karena sebenernya gamon itu tidak baik mis pasting gamon sih eh gamon sih gamon gitu cuman kamu juga sering liat tiktok gak masih aku sama ratu masih banyak yang gitu kalau boleh aku jujur ya aku udah 2 hari ini buka tiktok kenapa yang terakhir aku pos aku gak mau aku pos gitu habis itu aku juga gak udah gak ada liat-liat emm iya maksudnya kemarin-kemarin kemarin ah belum sih karena belum gini loh belum kita kasih maksudnya belum kenapa belum karena belum kita kasih tau aku iya kalau kita udah baru ini kan iya iya itu juga karena aku gak mau kamu kena hujat Nat aku jangan deh netizen tuh bisa gimana aja sumpah takutnya kamu nanti sama cowok baru cowok baru cowok baru mau puas kuliah ya nanti aku juga kayaknya gak bakalan banyak aktivitas ini hmm boang kita sama cowok kuliah bang ah kuliah mah yang kuliah kuliah juga gak apa-apa pengennya oke ntar aja sama cowok jalan kok kayak gini iya kenapa gue gak gitu gak 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 ya bebas maksudnya takutnya kamu mau jalan sama cowok kan terus netizen masih mikir kalo kamu sama aku gitu loh jangan kayak gitu gitu tapi abis di video ini kan mesti gak ngira gitu kita tuh udah mau mudahan iya yaudah mudahan juga baik-baik guys gak eh iya gak berantem tonjok-tonjok ngapain kan iya ya gak tau ayo 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 kemana tunjok-tonjok kan tunjok aku nih gak bercanda yaudah jadi kita sudah kok seneng iya kan maksudnya sedih-sedih iya sedih-sedihnya kemarin aja ya iya tapi itu lucu sih Mi waktu kamu kepadam kayak banyaknya si give gitu kalo tuh lucu 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 aku gak mau bahas itu sih sebenernya apa lagi yang poky lucu lebih fora Terima kasih Terima kasih Bahagia gak sama aku? Aku... Bagia banget tau semuanya Iya banget Terima kasih Karena Hmm... Mungkin karena sering kebaut emosi ya Jadi suka gak kepikiran aja Terus kadang seberapa bahagianya Aku kan suka ngeliat video video kita gitu kan Benda saat aku ngeliat-ngeliat lagi kayak Aku ketawa seseneng gini ya di depan kamu Gitu loh Terus kayak Hmm... Yaudah bahagia-bahagia Apalagi Sebelumnya di BLDR jarang di treat kayak gini sama kamu Beda aja pas beda di treat gitu Tapi Aku harapnya aja kamu ke depannya bisa Yami Sebenernya Sebenernya Atau nemu yang lebih Sufrense lagi Sama balik lagi Sama kamu juga lah Sebenernya kalo... Momennya pas aku mau kuliah disini Hahaha Ngomong sebenernya Sebenernya gak mau Aku nunggu-nunggu pas momen itu Soalnya kita bakal terus bareng kan Jadi kamu bakal tau Gimana aku lebih Ngetreat kamu tuh Kayak gimana gitu loh Kita LDR aja aku masih kayak Bersalah Ngetreat kamu Sebaik mungkin gitu loh Iya Tapi apalagi kita bareng terus Aku sebenernya udah banyak Kira planning aku ke depan Kayak aku buatin lagu sama kamu Lagunya aja belum beres Lagunya aja belum beres Nadia Tapi gak apa-apa Maksudnya Yaudah Ya kita gak ada yang tau kan ya Iya gak Kita gak ada yang tau Tidak ada yang tau Depannya kayak gimana Jadinya siapa Kita gak tau Gila 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 gitu ada Pokoknya Ada pesan-pesan lagi bu Yang mau disampaikan Apa ya Gak ada sih Aku cuma harap netizen Gak suka salah paham Doang sih gitu loh Gak apa-apa Sebenernya banyak sih Ming Udah-udah Cuman kayak Karena kenapa aku bilang Kenapa aku nyuruh kamu jelaskin sekarang Karena kan Kita mungkin Udah ketemu Malah lagi gitu Atau Gak tau deh Aku juga gak tau Sebenernya kita emang juga udah gak bareng kan Nah yang terakhir kita bareng kan Misalnya sekarang gitu Yang Pastinya Iya yang pastinya gitu Karena kita ngadirin acara Itu juga kan Gila ya formalitas aja Sebagainya Ya diundang juga kan Iya Tiba-tiba sama keputri Iya kan Ini juga Sudah lah ya Ya kayak gitu guys Pokoknya Kita mau seru-seruan dulu Orang Orang baru dateng aja udah begini nih Baru duduk Terus Selama di mobil Aku tuh ngantuk Demi apapun Terus satu lagi Karena aku tau kamu orangnya Karena kita nge-ploc aja nih Jadi kita Terus Aku ngantuk kan Aku mikir Aduh Ngantuk lagi Fam ingin jadi topik dong Gitu aja Sebenernya aku udah berusaha Ini gimana ya Awal nyari topik nih aku Aku udah begitu Apa Apa kita Nge-ploc aja ya Kan Kalo nge-ploc tuh biasanya Yang ga diomongin Bakal bisa diomongin kan Iya Iya Kayak gitu nantinya Ya mungkin aku sayang kamu Ya udah Ya udah Ya udah Baik guys Nah Kita mau ke acara dulu Kalo 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 Yang Kalo 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 Aduh, ini pertama kali lagi Aduh, kok pertain banget ini Terima kasih telah menonton